Need for Speed Mobile lagi Niki Sandisi dan balik lagi di video Need for Speed Mobile Kalau misalnya kalian belum tau ya Aku sekarang mainnya di Android sekarang Dan bisa aku bilang bahwa game nya ini tuh Sudah bisa dimainkan oleh Android 3GB RAM Dengan chipset yang cukup rendah Aku juga agak lupa ya chipset nya apa Tapi aku sudah pernah mencoba ini game ya Di HP nya temenku yang cukup kentang Dan mereka bisa main sekitar 30-50 fps Yang menandakan bahwa mereka itu bisa main Atau nggak game nya ini tuh playable Buat mereka mainkan Dan alasan ku kenapa aku nggak pake headset di hari ini tuh Karena ini untuk kayak voice nya itu nggak bisa di record ya kan Makanya itu aku sekarang record voice nya game ini tuh Dengan iPhone ku Jadi mohon maaf Kalau ada suara yang kurang jelas buat game nya ya Tapi kalau misalnya kalian belum tau sendiri ya kan Aku sebelumnya itu nggak bisa main yang berada di arah Android Makanya itu sekarang aku mencoba main di Android sekarang Dan ya melihat apakah ini smooth di Android ku atau nggak Tentu aja Android ku itu nggak terlalu kentang-kentang amat ya kan Untuk sekarang Tapi setidaknya ini adalah beta version ya kan Yang menandakan bahwa nanti pada saat sudah full release atau gimana Game nya ini tuh bakalan jauh lebih stabil daripada sekarang Tau penyebab lagi kita langsung aja menuju ke arah ini ya kan Open world nya terlebih dahulu Karena you know what Aku pengen mencoba melakukan beberapa misi gitu loh guys Dan ya melihat apakah game nya ini bener-bener bisa buat Android atau nggak Pada saat pertama kali release itu memang nggak bisa ya kan Tapi si Tencent itu ngefix game nya ini tuh pada saat update paling terakhir Which is update yang pernah di arah ini video ya Tapi aslinya aku barusan tau ya kan Tapi ya kalau misalnya kalian tau sendiri ini adalah game nya Aku bisa main 60 fps disini ya kan Karena sekali lagi inget aja Ini aku mainnya gaming phone ya kan Yang menandakan bahwa ini phone nya ini nggak terlalu kentang-kentang amat Tapi iya kita memiliki McLaren di arah sini Kita anggap aja nyolong McLaren nya ini sekarang ya Wow wow apa ini Oke Bisa aku bilang ada sedikit ngelag nya pada saat aku main di Android ya kan Mungkin ya ini gara-gara beta atau gimana gitu ya kan Beta ini tuh bisa dibilang nggak perfect-perfect amat lah ya guys Bisa dibilang lebih perfect kan Oke Bisa dibilang lebih perfect kan yang berada di arah iOS sekarang daripada di arah Android Karena ya kalau misalnya kalian tau sendiri Ini meskipun aku 60 fps Kadang-kadang ada seperti drop frame nya atau gimana gitu ya kan Tapi ya bisa aku bilang bahwa ini gamenya bisa dimankan smooth Dan ya aku mainnya ini nggak ada gangguan satu kalipun ya di arah sini Mantap jauh banget ya Tentu aja aku main di HP kentang 3GB itu juga bisa ya kan Tentu aja sekarang aku nggak bisa kayak seperti nge-record di HP kentang ya kan Sekali lagi pada saat aku nge-record di HP kentang HP-nya itu meledak guys ya kan Dan tentu aja aku belum memiliki HP kentang untuk sekarang ya kan Aku cuma punya HP ini untuk Androidku And there we go Suaranya mantap jauh juga ya 720S Spider ini Sebelumnya ini suaranya nggak seperti ini ya Oke kayak seperti F1 atau gimana Jadi ini ada update yang berarti ada suaranya juga Yo Suara ini buat Lamborghini juga lebih bagus daripada sebelumnya sih Jadi iya memang untuk suara mobilnya juga di update juga ya Kalau misalkan kalian belum tau beberapa hari yang lalu itu juga ada update juga ya Buat gamenya ini Jadi untuk suara mobilnya jauh lebih dibaguskan Dan buat gameplaynya juga dibaguskan Buat Android sudah di fixin kawan-kawan Dan ingat aja ini cuma update 1 kali atau nggak 2 kali yang berada di arah nih Force Speed Mobile Menandakan bahwa buat beta aja update-nya sudah sebanyak ini ya kan Jangan lupa kita nyalakan buat ini animasi dan kawan-kawan ya Dan tentu aja kalau misalnya kalian memiliki kayak seperti animasi di mobilnya kalian Kalian nggak terlalu nge-lag pada saat mainnya di HP-nya kalian Karena ya buat animasi ini bukan dibaca sebagai objek di gamenya setauku Tapi memang dibaca sebagai video ya Seinget gue Aku juga agak lupa ya Tapi ya kurang lebih seperti itu Nggak nge-lag sama sekali pada saat aku melakukan banyak hal yang aneh-aneh Sama kasih tau di komentar juga ya kan Apakah kalian memiliki kayak seperti experience pada saat main gamenya ini gitu ya kan Apakah nge-lag atau nggak gitu Dan sekarang aku nyolong mobil yang lain Ada orang yang pakai ini Porsche ya Aku cap aja Jangan lupa ini truk bisa nge-naik terus ya Dan tentu aja ini truk juga bisa nge-drift oke Segila ini buat Info Spin Mobile ya Oh bener-bener nggak sabar buat memainkan game ini pada saat full release ya kan Karena kita bisa melakukan banyak hal di arah gamenya ini oke Bener-bener gila banget Dan ada orang yang mau pakai truk juga di depannya kita Dan yang aku colong apa ini Lotus Aphora Oke oke Jadi mobilnya nggak sespesial McLaren Ya kan Tapi nggak masalah Oke kita bisa menyolong-nyolong mobil yang mencangkan Dan sekali lagi ngerti aja ini adalah salah satu misi yang mainnya ya kan Untuk sekarang memang misinya nggak banyak karena ini masih beta Tapi bisa aku bilang pada saat pertama kali misi atau gimana itu ada seperti cutscene-cutscene yang sebelumnya itu nggak ada di game-game sebelumnya Berarti ini gamenya cukup original juga Which is very nice oke Aku suka banget dengan originality Apalagi di mobile gaming ya kan Yang sekarang itu dikit banget originalnya Gamenya ini For Speed Mobile ini bener-bener membuat gamenya ini bener-bener full original sih Aku suka banget dengan hal itu Kita memiliki beberapa misi lagi ya kan Jadi untuk sekarang aku ingin mencoba melakukan misinya terlebih dahulu Dan kita sekarang memainkan untuk drift mission ya Kalau misalnya kalian belum tahu Di gamenya ini tuh juga memiliki side quest-side quest yang dimiliki oleh Need for Speed Heat sebelumnya Jadi ya gamenya ini tuh juga memiliki banyak banget misinya di open world Yang menandakan bahwa gamenya ini tuh nggak bikin kalian cepat bosennya Oke dan tentu aja kalau misalnya kalian sudah berhasil nge-side quest atau gimana Kalian bahkan mendapatkan bintang Dan juga mendapatkan duit ya kan Dan tentu aja next kita nyolong mobil BMW Z4 ini ya kan Aku sudah pernah memakai ini Z4 ya Dan kalau misalnya kalian belum tahu Ini mobil memakai mesin Supra baru ya kan Atau nggak Supra baru memakai mesin mobil ini Jadi anggap aja kalau misalnya kalian pengen main pakai Supra ya Pakailah mobil ini untuk mobil kalian Oke mantap juga Dan tentu aja mobilnya ini juga bisa dibuka atapnya brody Look at this Aku suka sih pada saat di beta ini ya kan Mereka nge-showcase beberapa mobil yang seperti Roadster ini Supaya kita tahu ya kan Seberapa gilanya game Need for Speed Mobile bisa lakukan ya kan Untuk game-game seperti mobile ini Carang yang bisa sebagus ini Need for Speed Mobile ya Memang ada kayak seperti character rate atau gimana gitu ya kan Tapi fitur-fiturnya character rate itu nggak sebanyak game ini ya kan Yang menandakan bahwa gamenya ini tuh memang nggak sebagus character rate untuk masalah kayak grafiknya atau gimana Dan aku barusan nge-drop frame rate Jadi ya kadang-kadang memang aku masih frame rate di arah ini Android ya kan Jadi mungkin aku bahkan melakukan feedback pada saat mereka meminta feedback untuk bugnya Kita sekarang lihat ya kan Aku nyolong mobil apa Jadi ya memang aku seringnya 60 fps pada saat aku main di gamenya ini ya kan Karena sekali lagi dan aja HP-ku ada Xiaomi Black Shark 2 Mungkin kapan-kapan kalau misalnya aku bisa memainkan pakai HP kentang yang asli Dan aku record itu ya kan Aku bakal kalian lakukan itu Oh apakah aku nggak apa-apa di sini Oh hampir aja aku kena ya itu Oke mungkin untuk sekarang ya kan Aku pengen memakai BMW-ku lagi ya kan Karena aku pengen mencoba untuk racing Oke Oh ya yang aku tahu selama ini aku mainnya di grafik yang nggak terlalu maksimal ya Untuk sekarang aku bakal coba maksimalin Dan kita lihat seberapa mantap jiwanya Pada saat aku racing gitu ya guys Supaya aku tahu apakah gamenya ini tuh bener-bener sudah kefix atau nggak Sudah stabil atau gimana Oke sekarang aku mainnya di sekitar sore hari Ya kan Jadi kebanyakan kayak seperti light atau nggak Lampu-lampunya itu nyala Yang menandakan bahwa itu bisa menjadikan gamenya ini tuh nge-lag As well ya di atas ini Jadi beberapa lampunya ini nyala Yang menandakan bahwa gamenya ini tuh bisa lebih nge-lag daripada siang hari Karena sekali lagi kata aja buat card extreme ya kan Itu jauh lebih nge-lag pada saat di malam hari ya kan Dan aku kadang-kadang drop frame rate memang Tapi masih bisa playable Oke pada saat aku mainnya ini Mantap jiwa banget Jadi ya fix game-nya ini tuh bener-bener playable sangat ya Dan pada saat tadi aku nge-option ya kan Game-nya ini tuh aku extreme-in buat grafiknya Berarti ini gamenya mantap juga banget ya kan Jadi jangan kuatir untuk masa hal itu ya kan Untuk sekarang aku kalah sama Audi Pro What the heck are you doing? Oke Dia tiba-tiba ngedrift di finish line Oke aku juga gak tau apakah itu botol tongkat Kayak lagi kasih tau di komentar ya kan Menurut kalian gimana buat need for speed mobile ini Karena aku main di game apa atau nggak HP yang kentang itu bisa banget Stabil pada saat aku main game ini ya Bagi kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini And I will see you guys keep videos and With boo We'll see you next time We'll see you soon We'll see you soon Sini Holla Bye 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 sub indo by broth3rmax